Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Tolong, tolong, biar Pak Polisi saya protes, karena saya dilempar dan kena leher-her-her, saya tidak melakukan kekawasan apapun, tolong biar meletak ke tangan. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa di teman-teman, teman-teman, duduk lagi yuk, mari menangus, waktu kita terbatas. Pada isu hari ini Demokrasi yang disebut demokrasi Kalau ada partai oposisi Faktanya Partai itu tidak ada Akibatnya Informasi itu dikendalikan Sebagai sepihak oleh negara Siapa yang tidak mengendaki oposisi Masuk UGM Rakyat Jogja Rakyat Jogja terkenal dengan keraguan oposisi Kalau dia tidak setuju dengan kebijakan raja Dia lakukan PP PP itu ada fasilitas kebudayaan Jawa Untuk memprotes kebijakan raja PP itu apa? Diam di depan istana raja, bukan ngamuk Ya, saya kira Gini, kita boleh emosi Tapi jangan menggunakan fisik Karena fisik itu bisa membahayakan manusia Coba bayangkan, kalau tadi Bila empat itu kena mata dan kacamata saya pecah Mau diprotes, Bang? Itu nantilah kita lihat Tadi kenapa-nanti pesan Pada mahasiswa Jogja Jadi lah mahasiswa yang Intelek, bermartabat Jadi terlihat bahwa Memang PDIP mengerahkan Anggotanya Langsung atau tidak langsung Di Jogja itu dimulai Ketua PDIP Jogja Menghalangi saya bicara Anda partai ngapain? Halangi saya kan konyol Dia kader partai PDIP Pakai jaket PDIP Dia mau di depan rumah saya Dimana akal? Dia mustinya bilang pada ketua partainya Suruh Rocky Gerung itu ditangkap Kalau bisa bikin langsung Undang-undang dari DPR Itu fungsi Masuk akalnya begitu Namanya itu pelembagaan politik Jadi mustinya Hasto itu tegur Karena dari awal sebelumnya Kerjanya Hasto Karena secara institusi Mesti ditegur dong Sudah saat ada presiden Di Jogja waktu itu Sekarang rumah saya Diserbu dengan orang yang sama Orang dari partai yang sama Maaf resim juga begitu Nah kan mustinya PDIP dari awal tau Itu gak benar Anggota partai PDIP Mempersekusi saya Melampar rumah saya Kan musim polisi udah tangkap Itu kan bukan segera deli Aduan udah jelas-jelas di situ kok Atau PDIP kasih klarifikasi Selama PDIP gak kasih klarifikasi Udah satu bulan ini Maka saya anggap Ada perencanaan DPP PDIP Karena itu Hasto yang mesti ditanya Itu anggotanya Hasto kok Dan Hasto yang beraksi duluan Ketika kasus ini Mungkin justru sebulan lalu Jadi sekali lagi Kalau anda partai Udah anda punya peralatan Di parlemen kok Dan anda kerahkan aja Larang aja saya Dengan aturan Anda bikin di parlemen kan Tapi bukan dengan Mendorong-dorong Atau mempersekusi Lalu mengumpulkan Mas ini ajaib Bahkan di dalam proses Pemeriksaan saya Itu kan sudah maksud Rana hukum Kita tuntut anda dihukum Udah memang lagi mau dihukum kok Ngapain bikin kaos Apa namanya ini Ada LSM yang hanya buat saya Coba LSM itu buat umum Bukan depan buat saya Nama LSMnya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung Hidup atau mati Bukan mana LSM Coba lapor dulu Kemendakrit itu Apa maksudnya Ya kali ini saya akan Membahas tentang Berita yang terhangat pagi ini Diskusi Rocky Gerung Di Sleman Di Gerutuk Refli Harun Dilempar botol ya Menurut saya Ini adalah Bentuk kemaran Dari rakyat Dimana Selama ini Dua orang tersebut Adalah Selalu saja Menyampaikan Hal-hal yang Negatif lah Terutama Rocky Gerung Rocky Gerung itu Seolah-olah Apa yang dilakukan Pak Jokowi Tidak ada benarnya Seolah segala Suatu kesalahan Di negeri ini Selalu dilimpahkan Kepada Pak Jokowi Dan kalau itu Kritik Sebenarnya Wajar lah Kalau kritik itu Kritik program Seperti alasan Atau cara ngeles dia Tapi kalimat-kalimat Yang disampaikan Diksi yang dia buat Narasi yang dia buat Itu Tidak pantas Untuk Disebut kritik Cenderung Lebih ke Bulian Cacian Dan itu Nyata Bahkan Di ungkapan Untuk manusia Biasa Sekelas saya Seja Rasanya Harusnya Tidak pantas Karena kata-kata Itu sangat kasar Tapi si Rocky Gerung Tetap saja Menyampaikan Itu dengan Tenang Dan tanpa Ada rasa bersalah Dan barangkali Efek Atau imbas Dari apa yang dilakukan Rocky Gerung Ya ini Masa yang Cinta kepada Presidennya Tentu akan marah Dan Dengan cara apa Membalasnya Tidak ada lain Kalau dengan kata-kata Suara rakyat kecil Mana bisa didengar Maka ya dengan Satu aksi Kalau dibilang Persekusi Ya persekusi Cuman ya ini Memang ungkapan emosi Kalau melawan rakyatnya Seperti ini Oleh sebab itu ya Jangan pernah Membuat satu masalah Yang Yang apa Yang membuat rakyat itu marah Membuat rakyat itu marah Dan memang tidak Dibenarkan Persekusi itu Tidak dibenarkan Dan satu Tidak setuju dengan persekusi Tapi apa daya Kalau Rocky Gerung Mempersekusi dengan kata-kata Maka rakyat Mempersekusi dengan aksi Dan ini sebagai Balasan yang Susah juga setimpal Kalau seandainya Dia tidak Sekasar itu Memberikan kritik Kepada Pak Jokowi Dengan kalimat-kalimat Yang bisa diperhalus Barangkali ya Masyarakat tidak akan Sebegitu bencinya Kepada mereka Dan sekarang kan Nihal melihat saja Siapa yang dibenci rakyat Dan siapa yang Dicintai rakyat itu saja Kunjungan Pak Jokowi Selalu dielulukan oleh Masyarakat Oleh rakyat Nah ini kunjungan Rocky Gerung Dan Refli Harun Yang mau diskusi saja Sudah mendapatkan Persekusi seperti itu Berarti kan Yang tidak dicintai rakyat itu Anda berdua Yang dibenci rakyat itu Anda berdua Dan ini Semoga menjadikan Introspeksi Bahwa rakyat itu sebenarnya Membenci tindakan-tindakan Anda Yang sangat kasar Untuk ukuran orang Indonesia Guys Terjadi lagi Aksi penolakan Terhadap Rocky Gerung Dan untuk kali ini guys Rocky Gerung Harus rela Berlarian Hingga ke area Persawahan Saat melaksanakan diskusi Di condong Satur Kabupaten Sleman Di sela-sela acara tersebut guys Rocky Gerung Dan pakar hukum Tata negara Yaitu Refli Harun Tiba-tiba Dikeruduk oleh Sejumlah orang Masa yang mengatasnamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu tersebut Tiba-tiba Mereka Mendekati area diskusi Dengan tujuan Menolak Kehadiran Rocky Gerung Masa tersebut Membentangkan Sepandu Yang bertuliskan Tolak Dan usir Rocky Gerung Dan Refli Harun Tidak hanya Membentangkan Sepandu saja guys Mereka Juga berteriak-teriak Hingga Mengganggu Jalannya diskusi Kemudian masa tersebut Merangsak Hingga berada Di depan Podium Di tempat Rocky Gerung Dan Refli Harun Berdiskusi Di selah-selah Teriakan masa Tiba-tiba Ada kejadian Yang tak terduga guys Dimana Salah satu Masa tersebut Melemparkan Botol Minuman Ke podium Hingga kemudian Mengenai Leher sang pakar Hukum Tata negara tersebut Yaitu Refli Harun Kemudian Suasana diskusi pun Semakin tidak Kondusif guys Dua narasumber Dan peserta diskusi Langsung berdiri Dan melihat Ke arah botol Yang dilemparkan tersebut Seakan-akan Refli Harun Tidak terima Atas perlakuan Masa tersebut Pak polisi Saya protes Karena Kena leher saya Saya tidak melakukan Kekerasan Apapun Tolong Yang melempar Ditangkap Ya guys Itulah Yang dikatakan Oleh Refli Harun Selain Rocky Gerung Dan Refli Harun Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang Juga turut hadir Pada acara tersebut Saud Situmorang Yang kebetulan Berada di samping Refli Harun Lantas Berteriak Dengan mengatakan Barang bukti Pelemparan Sudah jelas Yang melempar Diambil itu Ini barang buktinya Pak polisi Yang melempar Diambil Ini buktinya Deliknya jelas Kata Saud Situmorang Menurut Saud Situmorang Aksi pelemparan tersebut Akan dilaporkan Ke polisi Karena Menurutnya Itu adalah Delik pidana Sementara Sejumlah polisi Yang ada di lokasi tersebut Langsung melakukan Pengamanan Mereka Membuat Pagar Barikade Agar Masa Tidak merangsak Dan berhadap-hadapan Secara langsung Dengan ratusan Peserta diskusi Kemudian Panitia Bersama peserta diskusi Juga turut Membuat barikade Untuk mengawal Rocky Gerung Keluar dari belakang Lokasi diskusi tersebut Guys Rocky Gerung Melewati Areal sawah Yang sudah dipanen Di belakang Cafe Dan untungnya guys Sawah tersebut Sudah dipanen ya Bisa kebayang Kalau belum dipanen Pasti padinya Pada rusak Semua guys Karena Injakan masa Yang begitu banyak Saat itu Ya guys Itulah Kronologis penolakan Rocky Gerung Di Sleman Kemarin Bagaimana menurut kalian guys Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Sekian video kali ini Dan terima kasih